Oke, selamat siang ya. Kita mau mereview orderan yang masuk. Ini untuk Hikdim Toyota Harrier 2015. Saya browsing Harrier 2015 itu seperti ini. Jadi, ini yang versi baru ya Harriernya. Nah, selain itu bisa juga untuk Toyota Harrier yang RX240 Iris, Air Suspension, atau yang R270, ataupun RX300. Pokoknya ini di order untuk Hikdim Toyota Harrier. Tipenya adalah 9005 HB3. Produk ini mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda silakan WhatsApp, nanti kita akan berikan link-nya untuk Anda kalau yang mau order di online shop. Anda mau langsung transfer BCA saya juga boleh. Oke, jadi ini adalah tipenya HB3. HB3 itu adalah umumnya biasanya Bohlam untuk Hikdim, Lampu Jauh. Nah, Bohlam Hikdim ini Lampu Jauh punya kita paling terang. Paling terang dan fokus. Fokusnya adjustable, Anda bisa setting spot dan float. Apa itu spot dan float? Buat Anda yang nggak paham. Jadi Anda bisa menyetting lampu jauhnya itu menjadi menyorot. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka menyorot. Ada orang yang suka melebar. Flood namanya. Spot, nyorot, float itu melebar. Bagaimana caranya Anda setting? Anda tinggal tarik maju, dorong mundur aja. Selesai. Anda tarik maju, dorong mundur. Itu bisa merubah titik fokusnya. Apa keunggulan dari LED ini? LED ini real 55W. Tipe-nya adalah DCP upgrade dengan pendinginan double cooper PCB. Dia tanpa driver. Driverless. Sebentar saya bales dulu WA ya. Karena ada yang mau order untuk Honda Brio. Dan dia sudah kirimkan foto depan mobilnya. Jadi kalau Anda order, Anda bisa kirimkan foto depan mobilnya, nama, alamat. Jadi supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi. Jadi ini untuk Honda, sorry bukan Honda. Ini untuk Toyota Harrier. Nah, Toyota Harrier ini kan lampu jauhnya menggunakan tipe HB3 High Beam. Pemasangan juga sangat PNP. Anda tinggal lepas bohlam orinya. Soketnya Anda lepas dulu. Jadi bohlam orinya seperti ini. Anda cabut soketnya. Buka, lepas, pegang. Anda simpan. Kemudian pasang bohlamnya. Kaki tiganya pasang dulu. Sesuaikan. Tekan. 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 Sudah ditekan. Putar. Kunci. Nah, Anda tinggal setting ininya adalah vertikal. Wajib vertikal. Jangan memasang begini. Saya bales WA dulu ya. Ya, jadi Anda jangan memasang begini atau memasang begini. Anda wajib vertikal. Kenapa? Karena supaya sebarannya merata. Nah, tadi saya bilang bisa setting float dan sput. Anda bisa tarik ini lednya. Anda bisa dorong. Ya, Anda bisa tarik. Ya, nanti akan berubah hasil sorotannya. Nah, bagusnya bagaimana? Ya, Anda kembali lagi kepada Anda. Maunya gimana. Tetapi devalutnya adalah Anda dorong maju dan dia vertikal. Ya, Anda boleh memasang vertikal begini atau Anda memasang vertikal begini. Itu boleh. Ya, yang penting jangan miring seperti ini. Ini tidak benar. Anda vertikal berdiri. Ya, oke. Bisa setting dan float. Spot dan float. Nah, buat Anda yang bingung, ya Anda bisa WhatsApp ke saya langsung lah. 0898-269-3838. Ya, WhatsApp saya terbuka untuk Anda. Silakan Anda mau konsultasi. Ya, kemudian apa yang perlu Anda ketahui dari led ini? Led ini 55W dan dia real. Sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, ya. Tanpa driver, driverless. Jadi, Anda tinggal cukup colok soket. Colok soket begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Selesai. Ya, pemasangan sangat mudah dan plug and play. Tidak perlu ada tambahan alat apapun. Kabel relay ini. Segala macam nggak perlu. Pokoknya adalah plug and play, ya. Nah, led ini adjustable. Tadi saya sudah jelaskan. Bisa diputar 360 derajat, ditarik maju dan dorong mundur. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Ya, Anda tahu sendiri lah. Namanya mobil-mobil canggih, ya. Pekat terhadap yang namanya elektromagnet indukkan. Nah, led ini tidak storing, jadi aman. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, Pak, apa bedanya dengan produk lain? Ya, yang lebih murah ini itu. Memang banyak produk yang lebih murah di pasaran. Ada juga yang lebih mahal dari kita, banyak. Yang lebih murah juga, banyak. Nah, apa bedanya? Bedanya, led saya bisa adjustable diputar. 360 derajat yang tadi saya bilang. Jadi, Anda bisa setting adjustable-nya ini on the spot. On the spot itu jadi langsung. Tanpa perlu Anda pakai kunci L, atau Anda pakai obeng kecil yang mesti dikencangkan atau dikendorkan. Itu meribatkan Anda. Nah, led ini plug and play. Nah, bedanya nih. Ini ada led produk merek lain. Nah, ini led, dia tidak bisa adjustable. Dia fix. Tuh. Ya, fix. Nah, walaupun dia bisa adjustable, biasanya di sini terdapat lobang obeng, atau lobang kunci L yang Anda harus kencangkan, atau Anda harus kendorkan. Nah, kalau ini tidak perlu. Ini plug and play. Ya. Nah, ini sudah masuk. Transferan BCA-nya, segera akan kita kirim. Nah, dia sudah kirim bukti transfernya. Ya, jadi ini di order oleh Honda Brio. Ya, jadi kita segera kirim. Ya, untuk Honda Brio, terima kasih untuk Pak Fahri, ya. Di Ternate, tuh. Transfer menggunakan BCA, ya. Ke rekening saya. Oke. Heik Bim, ya. Pokoknya untuk Toyota Harrier, ya. Untuk tahun berapapun Harrier, bisa 2010, yang terbaru 2015. Intinya adalah untuk lampu jauhnya, ini yang terbaik. Versi bisa spot dan float. Ya, seperti itu saya sudah bilang, paling terang, 5500 Kelvin, warnanya putih, dan kita demokan warnanya seperti ini. Ya, jauh lebih terang dibandingkan bolong standar mobil Anda, itu sekitar 5-6 kali. Ya, dan ini sangat padat, sangat fokus, ya. Fokus sekali, saya jamin. Kenapa sih banyak orang juga di pasaran bilang, Pak, saya sudah beli produk ini, ini, ini. Konsultasi ke saya, WhatsApp ke saya. Kok hasilnya kok burem, buyar, ya. Nggak fokus. Nah, itu. Hati-hati buat Anda, ya, yang membeli tipe HB3, HB4, HIR2, karena di pasaran itu, mereka itu bisa saling substitusi. Jadi, harus yang sesuai, gitu loh. Jangan ban motor Anda pasang di ban mobil, ya, nggak bisa. Ya, memang mungkin bisa-bisa aja dipasang, tetapi hasilnya nggak bagus. Ya, seperti itu. Jadi, pakailah yang sesuai spesifikasi di mobil Anda. Kenapa Anda harus pakai? Ya, karena memang peruntukannya itu untuk mobil Anda. Nah, kenapa kok ada orang yang menjual tidak sesuai? Karena mereka tidak mempunyai barangnya. Ya, jadi yang penting asal pasang, nyala, ya sudah. Terima uang, beres. Nah, kalau saya, saya adalah hanya penjual lampu LED. Jadi, Anda ke tempat yang benar. Ya, saya bukan penjual aksesoris macam-macam yang gado-gado. Ya, saya hanya menjual LED. Jadi, LED apapun yang Anda cari, kita punya. Yang terbaik yang kita siapkan untuk Anda. Ya, untuk Toyota Harrier 2015. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee. Merek dari LED ini, sekali lagi, adalah juragan lampu. Di sini terdapat logo emboss juragan lampu. Barang ini bergaransi dan Anda akan berpenang kardus seperti ini. Ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, fotoin kardusnya kanan, kiri, depan, belakang. Ya, ini, tuh. Kardusnya seperti ini aja, simple. Yang penting adalah, yang utama adalah LED-nya yang Anda pakai. Sama seperti Anda memakai Moge. Ada orang bilang, ngapain lu beli Moge yang no paper atau paper diperdebatkan? Emangnya lu naikin suratnya? Ada yang berkomentar seperti itu. Terutama anak-anak Harley, ya, teman-teman saya juga. Ada yang mau legal-legal aja, ya, dilengkapi dengan surat-surat. Ya, macam-macam lah. Ya, intinya pokoknya adalah, Anda akan berikan kardus seperti ini. Produk dari juragan lampu, Jungki Wenas. Dan inilah terdapat logo emboss. Ya, juragan lampu yang original. Dirajut oleh Nilon, tahan tarik, dan dia driverless. Tinggal colok soket aja. Jadi, simple, sederhana, plug and play. Tidak menyusahkan Anda. Ya, 0898 269 3838. Terima kasih.